Pemotongan hewan korban di wilayah perkotaan banyak mengalami hambatan yaitu menyangkut masalah tempat pemotongan yang tempatnya terbatas kemudian tenaga ahli untuk pemotongan juga terbatas Nah pada tahun 2023 ini Sapi Bagus Farm menawarkan paket pemotongan hewan korban baik sapi, domba maupun kambing Nah seperti apa sahabat ayo kita ikuti videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Sapi Bagus dan para jamaah pengorban dimana saja berada Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia Selama ini memotong hewan korban di perkotaan banyak sekali hambatannya Karena tempatnya yang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk memotong di masjid atau tempat tertentu Misalnya di instansi, di perusahaan, nanti timbul masalah kotor, masalah pencemaran dan sebagainya Nah selain itu juga ada masalah di terbatasnya tenaga ahli yang memotong Sehingga proses pemotongan itu akhirnya tidak maksimal atau memerlukan waktu yang lama dan hasilnya kurang memuaskan Nah pada tahun 2023 ini Sapi Bagus Farm menawarkan paket potong hewan korban Yaitu sapi-sapi yang dijual di Sapi Bagus Farm maupun dari pihak pemilik sapi yang ada di wilayah Jawa Brutabek Namun tidak memiliki tempat untuk pemotongan maupun tenaga ahli Sehingga Sapi Bagus menawarkan ada tiga paket pemotongan Nah pemotongan yang pertama adalah pemotongan karkas Jadi sapi tersebut dipotong karkas seperti selama ini yang dilakukan oleh para pedagang daging di pasar Jadi cukup dipotong kemudian dikulitin dan dibelah empat Nah kemudian langsung dikirim Nah kemudian paket yang kedua adalah paket bonding atau paket prosot Di mana sapi setelah dipotong dikulitin dan dibelah empat bahan depan dua bahan belakang dua Kemudian daging-dagingnya tersebut dilepas dari tulangnya Sehingga disitu antara tulang dan daging sudah terlepas Jadi proses bonding itu adalah melepaskan tulang dan dagingnya Nah kemudian paket yang ketiga adalah paket lengkap atau paket kemas Di mana prosesnya adalah sapi kambing domba dipotong, dikulitin, kemudian dibelah empat Kemudian dipisahkan dagingnya atau dibonding dan dicacah, ditimbang dan dikemas Nah setelah dikemas, rapi sesuai dengan permintaan dari soybul korban Maka daging-daging tersebut dikirim ke soybul korban dengan menggunakan mobil pendingin atau mobil chiller Sehingga kualitas daging benar-benar terjaga Nah jadi untuk menjaga kualitas daging yang berkualitas Maka setelah dipotong dan dikemas, daging-daging tersebut langsung dimasukkan ke box chiller mobile Atau box mobil yang ada pendinginnya Sehingga daging-daging tersebut tidak mudah terkontaminasi atau oleh kondisi udara terbuka Sehingga kualitasnya bisa terjaga Nah tentunya menggunakan fasilitas pemotongan di sapi Bagus Farm Itu menggunakan alat-alat yang mekanis sehingga sangat efisien Misalnya untuk proses pembelahan sapi yang sudah diseset atau dikulitin Dibelah keempat bagian atau dua bagian bahan depan dan dua bagian belakang Itu menggunakan gergaji elektrik Jadi sangat efisien, sangat cepat dan sangat rapi Berbeda selama ini yang dilakukan banyak menggunakan kampak manual Sehingga memerlukan tenaga ekstra dan tingkat kerapihannya juga kurang memuaskan Serta waktunya juga relatif lebih lama Nah dengan menggunakan gergaji elektrik ini Maka akan mempercepat proses pemotongan dan penyelesaian Nah setelah sapi di belah empat bagian Kemudian diproses debonding Nah debonding Kemudian setelah debonding Daging dicacah sesuai dengan kebutuhan permintaan sebul korban Nah disitu perlu ada ekstra karena ada tulang-tulang yang harus dicacah atau dipotong Yaitu tulang iga, kemudian tulang belakang dan juga tulang paha Nah tulang-tulang ini apabila dicacah memerlukan tenaga yang ekstra Yaitu dengan menggunakan kampak dan memerlukan waktu yang lama Maka di paket potong sapi bagus farm ini menggunakan alat elektrik Yaitu mesin pemotong circle Yaitu mesin yang untuk memotong yang menggunakan piringan Sehingga prosesnya sangat cepat Karena sangat tajam dan perputarannya juga cukup tinggi Nah disitulah sangat efisien Nah setelah tulang-tulang dipotong Kemudian dikemas Antara daging dimasukkan ke dalam kantong plastik Yang ukurannya biasanya 2 kilo Dan kantong plastik itu harus diikat dengan kuat Supaya tidak ada udara di dalamnya Karena kalau ada udara atau terkontaminasi udara terbuka Ini bakteri-bakteri akan berkembang cepat Nah kalau bakteri berkembang cepat Maka akan terjadi proses percepatan pebusukan Maka teknik menggunakan kemasan kantong plastik yang 2 kilo ini sangat membantu Kemudian diikat dengan kuat Setelah itu dimasukkan ke kantong plastik Jadi itu daging dengan tulang harus dipisah Apalagi misalnya ada jeruan yang bersih Misalnya hati, paru, limpa, atau jantung Maka itu harus dipisahkan dengan daging maupun tulang Supaya tidak terkontaminasi dengan daging yang sudah ada Nah setelah itu dikemas Langsung dimasukkan ke dalam mobil chiller box yang sudah tersedia Sehingga disitu benar-benar menjaga kualitasnya Dan ini sangat efisien Jadi proses pemotongan sampai menjadi kemas Itu tidak lebih dari satu jam prosesnya Jadi sangat cepat sekali Dan ini tentunya sangat membantu Jadi misalnya para sebul korban terutama DKM Ini berencana memotong 10 ekor sapi Maka kami bisa menyelesaikan 3-4 jam proses pemotongan sampai pengemasan Nah ini demikian sahabat penjelasan dari Sapi Bagus Farm Yang memberikan pelayanan pemotongan hewan korban Nah pemotongan ini itu mulai dari sapi-sapi terkecil Bopo 250 sampai sapi di atas 1 ton Atau sapi superjumbu Nah berikut sahabat Testimoni dari para sebul korban Yang telah menggunakan pelayanan pemotongan Dari Sapi Bagus Farm tahun 2023 Ikutilah testimoninya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kurban hari ini sudah selesai Saya Alhamdulillah cukup puas dengan sapi bagus Pemotongannya saya pakai paket yang sekalian kemas dan lain sebagainya Ini Alhamdulillah sudah terpotong dengan rapi Terus cepat ya kan Terus ya Alhamdulillah semuanya berjalan rancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ini kami ambil pakai dua ya Alhamdulillah pengalaman disini sudah 14 tahun ya Langganan disini Proses penyembeliannya juga cepat Digenis dan memuaskan ya Semoga ibadah kami juga bisa diterima oleh Allah SWT Berkah semuanya Amin amin Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sugeng dari Pulau Gadung Ini kita ambil paket potong sekaligus Di kantong-kantong pelayanannya bagus Seperti sapi bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari GSM Pergunislam Ponyok Duta Melakukan pemotongan di rumah pemotongan hewan Di sapi bagus Alhamdulillah kita berhasil telah melakukan pengepakan Sampai 300 lebih kantong sapi Terus kemudian untuk kambing 140 Alhamdulillah di rumah pemotongan hewan sapi bagus ini Semuanya berjalan lancar Dan sepertinya kelihatan amanah semuanya ya Amanah dari segi pengepakan, pemotongan Sampai akhirnya pengiriman Insya Allah Sampai di tempat dengan selamat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusuf dari Cijantung Alhamdulillah saya baru saja selesai Melaksanakan penyembelian pemotongan di sapi bagus Dan paket yang saya ambil adalah paket karkas sebelah empat Alhamdulillah berjalan dengan cepat, lancar Dan semuanya dengan baik dan bersih Insya Allah buat sapi bagus Tambah maju, sukses, barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan Kurban di sapi bagus Domba sebesar 30 kilo Alhamdulillah berjalan dengan lancar Prosesnya cepat, bersih Dan pelayanannya bagus Paketnya paket 3 Terima kasih Halo assalamualaikum Saya dengan Angga dari Parung Bogor Syukur Alhamdulillah kurban saya berjalan dengan lancar Yang mana paket 3 ya Potong, cacah kemas Pengerjaannya Alhamdulillah lancar Saya terima kasih kepada sapi bagus Timnya Oke Punya Terima kasih Cepat pengerjaannya tadi Terus juga rapi Bagus sih pak ya Rekomen banget Insya Allah tahun depan bisa kurban kembali Terima kasih Terima kasih ibu Terima kasih ibu Kami dari PT Fosen Pratita Kemindu Hari ini kami menyaksikan Pemotongan penyembelihan Iwan kurban Dengan paket Yaitu paket 3 ya Paket cacah kemas Untuk kesannya kami sangat puas Karena saya lihat juga sangat cepat Timnya juga sangat bagus Mungkin hanya itu yang sampaikan Terima kasih Selamat siang Perkenalkan saya Arisang dari BMT Bus Cabang Pondok Gede Ini barusan bis pemotongan sapi kurban Di sapi bagus di Depok Pemotongannya tadi pakai paket 3 yang sampai tahap pemotongan Cukup cepat ya Demikian sahabat penjelasan paket potong Yang ditawarkan oleh sapi bagus farm Pada tahun 2023 Nah untuk informasi penjelasannya Silahkan menghubungi WA di bawah ini Atau bisa juga dalam deskripsi Nah demikian Wabilih tefek walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!